InsyaAllah Berdua saat sujud terakhir sholat Sebaiknya diucapkan Atau hanya dalam hati saja Kalau diucapkan bolehkah dalam bahasa kita Ya boleh diucapkan Bahkan saya sering bahasakan Ulama lebih cenderung Doa dan zikir itu adalah Ibadah jasad Ibadah fisik ya Makanya disannya keluarin Jadi ulama lebih cenderung Itu bukan ibadah hati Ibadah hati kan ada ya Ada ibadah jasad Fisik ada ibadah hati Ibadah jasad itu Seperti sholat Gerakan-gerakan ya Bersodakah Jihad Itu kan Itu kita ibadah fisik Ada ibadah hati Seperti keyakinan Keikhlasan Itu kan Itu adalah ibadah hati Tapi zikir Doa Ulama lebih cenderung Junggur ulama itu adalah ibadah fisik Makanya mereka mengatakan Boleh dikuatkan keyakinan hati Dengan apa yang diucapkan sama lisan Tapi gak boleh zikir dalam hati Jadi dikirnya Lisannya Nanti hatinya yang ikut Meyakini itu Makanya Bapak Ibu Kalau lagi sholat duhur Atau sholat asar Itu kan sholat sir ya Sholat sir itu Sholat Menyicilin suara Bukan hilangin suara Kalau Bapak Ibu Hilangin suara Pasti tidak khusyuk Saya jamin itu Hilang semua Jadi tidak boleh hilangin suara Kecilin suara Sebatas kita dengar Nah dalam doa juga begitu Subhani Rabbil Azim Subhani Rabbil Ala Khusus masalah Dalam sujud Ada hadis nabi yang berbunyi Kalau kalian ruku' Agungkan Allah Kalau kalian sujud Perbanyak doa Suruh berbanyak doa Disini ulamak rincikan Ulamak mengatakan Karena disuruh berbanyak doa Kalau ada orang Arab Yang kebetulan sakit Lalu dalam sujud Dia bilang dalam bahasa Arab Allahumma shvini Ya Allah sembuhin saya Bolehkah Boleh saja Dalam bahasa dia Dia pakai Dia minta Allah sembuhin Karena nabi suruh berdoa Dalam sujud Kalau orang Indonesia Orang boleh Pakai bahasa Inggrif Bolehkah dia menyebutkan Boleh saja Dalam sujud khususnya Tidak boleh dalam ruku' Gak boleh kalau lagi Iktidal Gak boleh bacaan-bacaan yang lain Diganti bahasa Indonesia Gak boleh Misal Subhani Rabbil Azim Bapak Ibu ganti Mahasusi Tuhanku yang agung Gak boleh Bahasa Indonesia Harus itu Tidak boleh juga berdoa Pada saat ruku' Gak boleh Karena gak ada perintahnya Iktidal Sami Allah Iman Hamid Gak ada bacaannya Gak ada perintah Untuk berdoa disitu Tapi kalau sujud Sabda nabi beda Kalau kalian ruku' Agungkan Allah Kalau kalian sujud Perbanyak doa Karena sangat jarang Doa ditolak pada saat Sujud Ya Nabi SAW Disebutkan Kalau berdoa Sementara sujud Lama Sampai beliau Tidak angkat dahinya Sampai beliau Sampai beliau selesai Menyampaikan Doa-doanya Kepada Allah SWT Dan umumnya Allah SWT Jumhur ulama Mengatakan Boleh Orang menggunakan Dalam bahasa Apapun Dan dia mengeluarkan Suara sebatas Dia dengar Sebatas dia dengar Sampai beliau